Intro Selamat petang salam sejahtera isu haat petang ini tidak kira siapa tarik sokongan kerajaan akan tumbang Berita sepenuhnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriakum mengakui kerajaan akan tumbang jika mana-mana parti khususnya yang berpihak berkerajaan sedia ada Mengambil keputusan menarik sokongan mereka beliau berkata kerajaan sudah tentu tidak akan stabil Bukan sahaja jika perikatan nasional bertindak sedemikian malah ia turut terjejas jika dalam kalangan UMNO sendiri mengambil tindakan sama Kita tunggu apa yang sebenarnya Memang betul kalau mereka menarik sokongan kerajaan tumbang itu faktanya secara jelas Sesiapa tarik sokongan akan tumbang tak kira siapa gabungan parti Sarawak GPS tarik atau dalam kalangan UMNO sendiri Ini kerana kerajaan memiliki kelebihan 4 kerusi lebih 5-6 kerusi tarik sokongan kerajaan akan tumbang Katanya kepada pemberita pada sidang akbar selepas majlis penyerahan wang bantuan pembelian barangan keperluan munsun timur laut daerah bera Di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera disini pada Sabtu Dalam laporan sinar harian pada Sabtu Pas dan Bersatu mengingatkan bahwa sokongan kedodoh parti itu kepada kerajaan persekutuan adalah bersyarat Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata oleh itu Ia perlu dihormati dan dirundingi atas nilai integriti antiraswa dan kebajikan Kedodoh parti itu mentegaskan pendirian mereka ekoran rasa kurang senang terhadap tindakan UMNO Barisan Nasional Bertindak membubarkan Dunjohor bagi membuka jalan kepada pilihan raya negeri Mengulas lanjut, Ismail Sabri menjelaskan bahwa politik kembali bergolak Sekiranya perkara sedemikian timbul yang akan turut memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi negara Beliau juga tidak menolak kemungkinan perbincangan akan dilakukan melibatkan antara parti-parti terlibat Tapi perkara ini masih terlalu awal dan apa yang penting Keselamatan kesejahteraan dan kehormatan rakyat katanya Sekian isu had petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan ketika lagi Bye bye Terima kasih telah menonton!